Musik Wilayahnya Surabaya ini sangat luas, sehingga perlu unit-unit besar untuk mempercepat aksesibilitas penyemprotan ini. Jadi yang besar itu adalah unit Brunto Skylift. Kita ada 4 unit yang hari Minggu dan hari Senin kemarin kita turunkan. Ini fungsinya dia akan melakukan penyemprotan disekvetan dari udara. Titik-titik yang kita lakukan penyemprotan di sekitar wilayah itu ada yang sudah positif terjangkit, sehingga seluruh wilayah kita semprot dari udara. Kemudian di bawah unit Brunto, itu ada unit Kajama. Unit Kajama ini dia punya kelebihan, di unit itu di kiri, kanan, dan belakang itu ada sprinkle dan dia punya water cannon yang bisa menyepri seperti ekor burung merah. Kemudian yang ketiga ada Firdem. Firdem ini sebetulnya dia harusnya statis, berhenti, kemudian gelar serang untuk melakukan penyemprotan. Tapi karena untuk kepentingan penyemprotan ini, kita tambahkan alkon di atasnya. Tapi tetap harus ada awak di atasnya untuk melakukan spray ke jalan-jalan. Ini juga kita lakukan untuk menyemproti di pedestrian-pedestrian jalan. Terus kami juga ada unit Walang Kadung. Unit Walang Kadung kita juga bantu melakukan penyemprotan karena kita ada alatnya. Jadi masuk ganggang sempit yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan Roda II. Arahan Ibu Walikota untuk melakukan penyemprotan di jalan-jalan raya, di perkampungan, dan sebagainya. Ini sudah kita antisipasi dari awal. Harapan kami ini segera berakhir penyebaran virus ini dan Surabaya kembali tenang. Masyarakat bisa beraktifitas kembali dan perekonomian bisa bangkit kembali. Harapan saya agar virus corona ini cepat selesai dan dengan situasi aman mengendali.